Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Vanessa Angel sebagai tahanan kota. Kejari mengabulkan permohonan Vanessa Angel karena harus menyusui bayinya. Didampingi pengacaranya, Vanessa Angel yang datang bersama anak dan suaminya tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menjalani proses pelimpahan berkas perkara kasus kepemilikan psikotropika jenis anaks dari pihak kepolisian. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga mengabulkan permohonan tahanan kota yang diajukan Vanessa Angel dengan alasan masih memiliki bayi yang harus menyusui. Dengan demikian, Vanessa tidak akan digurung di rumah tahanan. Pokoknya aku minta doanya aja, doakan yang terbaik untuk keluarga kami, doain bisa sehat terus. Dan aku juga mengucapkan terima kasih karena aku diberi peninganan, karena aku masih menyusui, masih di anak kecil, kasihan. Terhadap tersangka, kami tidak melakukan penahanan. Ada pun yang menjadi pertimbangan kami bahwa tersangka saat ini masih memiliki bayi yang perlu menyusui, yang masih membutuhkan asi imunnya. Jadi, seperti pesan pimpinan, penegakan hukum itu harus juga mengedepankan hati nurani. Jadi, dengan mempertimbangkan itu, pada hari ini tersangka Vanessa Angel sudah menjadi, penahanannya sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dilakukan penahanan kota. Meski tidak ditahan di rutan, pihak Kejari dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas perkara Vanessa ke pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bisa segera disidang. Sat Narkoba Polaris Jakarta Barat menangkap Vanessa Angel bersama suaminya dan asistennya di kediaman pribadi mereka di kawasan Kembangan Jakarta pada 16 Maret 2020 lalu. Saat ditangkap, petugas menemukan 20 butir pil sanaks yang merupakan pesikotropika golongan 4. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan.